Halo sahabat otok, sekarang kita udah ada di mobil Haval H6 nih, sahabat otok. Kita mau nyobain langsung mobilnya, kita nyalain dulu. Halus banget ya, oke, kita jalan. Nah, ini impresi saya awal tadi nyalain mesinnya, karena ini hybrid ya, jadi nggak kedengeran tuh. Kenapa pertama kali nyalain kan motor listriknya yang bekerja, jadi smooth banget ini. Oke, kita jalan. Saya sih suka ya, sahabat otok, dari ambient interiornya nih, perpaduan warnanya oke banget ya. Ada hitam, krem, terus di panel-panelnya ada rose goldnya. Jadi kesan mewahnya dapet sih nih, Haval. Terus, posisi duduknya juga, buat yang saya tingginya 186, ini udah ergonomis banget sih. Setirnya bisa tilt-teleskopik, terus pengaturan jognya juga udah enak banget. Ditambah lagi nih ya, ada panoramiknya, jadi bikin kabin lebih terang ya, selain warna si atapnya udah emang terang, warnanya. Ini ditambah kaca panoramiknya besar banget, bisa dibuka, sahabat otok, jadi nuansa leganya dapet nih, sahabat otok. Terus dari materialnya juga, ini banyak, material soft touch-nya sih, sahabat otok. Ini banyak soft touch-nya, enak. Terus dia transmisinya, ini pake kenop putar nih, sahabat otok. Kayak mobil-mobil Eropa lah. Mungkin kalau kalian pernah tau, liat, mobil Range Rover, itu pake kenop putar, ini juga dihafal. Kita pake kenop putar juga di sini. Terus udah ada electric parking brake, ada auto hold-nya juga, jadi udah lengkap. Udah ada kamera 360 juga, sahabat otok. Jadi, membantu banget kita di jalan, balik kalau yang lagi lewat jalan yang sempit-sempit. Balik di Jakarta juga kan, mobil motor gitu. Jadi kita lebih, apa ya, aware gitu sama kendaraan. Karena ada kamera 360, dan resolusinya juga udah cukup oke sih. Ditambah lagi, ini ada dua layar. Yang pertama, layar MID di depan saya. Ini ada ukurannya 10 inch, sekitar 10 inch. Resolusinya juga oke. Ada head-up display-nya juga di depan. Jadi, pengemudi nggak harus fokus ke layar MID, tapi juga ada informasi di head-up display. Ini juga oke. Terang banget, head-up display-nya. Terus di tengah, ada layar entertainment-nya. Ini gede juga, sekitar 12 inch. Ini juga udah Apple CarPlay, Android Auto, udah lengkap lah. Standarnya mobil-mobil modern jaman sekarang ya, udah ada Android Auto, Apple CarPlay. Tapi ini, mungkin ini mobil yang impor dari Thailand ya, sahabat Toto. Jadi, di sini masih banyak unsur-unsur bahasa Thailand-nya nih. Di mobil si hafal H6 yang kita kendarain ini. Oh iya, jog-nya juga pengaturannya udah elektrik ya, sahabat Toto. Ini dari lumbarnya bisa diatur, terus naik turunnya, maju-mundurnya. Ini udah enak banget lah emang. Udah ergonomis banget lah. Untuk dari pengaturannya. Di sini, pastinya ada wireless charging juga, sahabat Toto. Di sini. Ini udah diangkapi wireless charging juga di bawah sini. Pengaturan AC-nya. Ada tombolnya di sini. Di layarnya juga langsung berubah saat kita mau mengatur AC di layarnya. Terus, apa lagi ya? Banyak panel piano black sih, sahabat Toto. Jadi, kesan mewah dan eleganya juga dapet nih. Piano black di tengah, di konsol tengah ini. Di pintu. Jadi, oke. Terus, jog-nya kulit. Warnanya juga oke. Hitam sama silver. Tapi ini ada sedikit. Bersaya PR sih, kalau warna gini. Kalau kotor tuh, bakal kelihatan kotor banget nih. Di bagian yang warna kremnya nih. Jadi, harus ya bersihinnya. Kalau udah kotor langsung dibersihin sih. Biar tetap oke gitu tampilannya. Ini juga udah dilengkapin nih, sahabat Toto. Jadi, ada blind spot monitoring. Ada kanan kirinya nih. Jadi, kalau ada kendaraan, mau mobil, motor yang ada di titik blind spot kita yang gak kelihatan, dia gak akan kasih tau. Dispionnya. Terus, disini juga di layar MID-nya juga kelihatan nih, sahabat Toto. Kalau ada mobil di depan kita, motor, itu kelihatan cuma tuh, sahabat Toto. Nah, si Haval H6 ini, sahabat Toto, udah dibekali dengan mesin hybrid, sahabat Toto. Ini mesin 4 silinder turbo digabung dengan motor listrik. Mesin 4 silindernya sendiri, itu kapasitasnya 1.499 cc atau 1.500 cc. Dan mesin bensinnya ini, bertenaga 150 dk dan torsinya itu 230 newton meter nih, sahabat Toto. Ditambah dengan motor listrik, bertenaga 177 dk dan torsi 300 newton meter. Jadi, tenaga kombinasinya ini bisa 243 dk dan torsi puncaknya nih, gede banget nih, sahabat Toto. 530 newton meter. Ini bisa ngalahin paciru sama Fortuner nih, tenaganya, sahabat Toto. Coba kita tes ya. Kita pijik. Gila sih. Ini tenaganya gokil banget sih. Responsif banget tenaganya. Jadi, begitu kita bejegasnya, langsung ngehentak gitu, sahabat Toto. Ini gokil sih, gokil. Gokil banget. Terus, dari suspensinya ya, sahabat Toto. Ini, kalau saya bilang, sebenarnya masih lumayan empuk ya. Lumayan empuk. Tapi, dia emang gak se-empuk apa ya, mobil. Kalau yang di kelasnya ini, mungkin sama si Arfi. Hampir mirip nih, sahabat Toto. Menurut saya, dari sipgi keumpukannya. Dia tetap agak stiff. Jadi, kalau buat nikung-nikung itu masih presisi. Enak buat nikung-nikung. Jadi, saya gak oversteer gitu. Kalau nikung. Tapi, di jalan rusak juga, ya, lumayan empuknya. Jadi, gak keras-keras banget. Gak sekeras Mazda lah. Kalau, emang kita nyari untuk handlingnya yang oke kan. Mazda tuh terkenal banget ya. Sama handlingnya yang oke banget. Nah, itu kan kalau Mazda tuh emang agak keras kan. Nah, ini masih lumayan empuk nih, sahabat Toto. Nah, sahabat Toto. Si Haval H6 ini juga dilengkapi dengan Adas nih, sahabat Toto. Jadi, sistem safety-nya udah advance banget lah. Udah dilengkapi dengan Adaptive Force Control. Terus, ada Traffic Jam Assist. Terus, ada Front Collision Warning. Terus, ada Low Speed Emergency. Dan, sisanya bisa diletisiin nih. Fitur-fiturnya. Jadi, udah lumayan lengkap. Jadi, safety-nya juga udah oke banget. Jadi, emang brand Cina sekarang nggak boleh dianggap remeh. Ini sahabat Toto aja di brand Jepang, buat brand Korea, dan lain sebagainya. Yaudah, udah harus perlu, apa ya, agak khawatir lah dengan brand-brand Cina sekarang. Karena brand Cina itu, sahabat Toto punya keunggulan. Selain ngasih harga yang lebih kompetitif, dia juga nggak pelit masalah fiturnya, sahabat Toto. Nah, itulah yang jadi keunggulannya mobil-mobil Cina yang masuk ke Indonesia. Nah, sekarang ini kita mau perjalanan ke Toto Project Gerets. Kita bakal cari tahu kira-kira mobil ini bisa dipasangkan aksesoris apa aja ya. Kita ikutin terus perjalanan ini ke Toto Project Gerets. Nah, sahabat Toto, kita udah ada di Toto Project Gerets Kengkareng. Nah, gue ini mau ngasih kejutan ke Dash sambil mau nanya aksesoris apa aja yang bisa dipasang di mobil hafal H6 ini. Kita langsung ke dalam yuk. Dash! Nih, gue bawain sesuatu yang nggak bakal lupa. Nih, coba begini. Nih, hafal. Nggak akan lupa kan? Iya sih, jadi ngga hafal. Nih, bener kan? Bener kan? Ada di bawah mobilnya. Terus mau apa? Ya, di sini tuh gue mau ngasih tau sahabat foto nih. Nah, apa? Aksesoris. Aksesoris apa aja yang bisa dipasang di mobil ini? Baru kan mobilnya? Iya sih. Ya, mobil ini, gue tau ini belum keluar. Iya, udah keluar. Belum dijual? Udah dijual. Udah dijual. Terus gue ketinggalan berita apa lagi? Iya, iya. Kita kan biasa karena ada mobil baru, aksesoris tuh biasanya kan udah ada tuh. Iya lah, Auto Project. Nah, iya. Makanya dendenin lah. Dendenin ya? Iya. Oke. Ntar gue coba pikirin dan pasangin aksesoris apa aja yang bisa kita pasang nih di mobil hafal H6 atau mobil-mobil lain nih. Yang baru-baru. Mobil baru-baru, gitu. Apalagi nanti kan ada gias. Yes. Mobil-mobil baru pasti bisa pasang aksesoris ini. Gue pilihin yang terbaik buat mobilnya. Oke. Kebawah aja langsung. Langsung, let's go. Kita kebawah. Nah, Mas. Tanpa sepengetahuan lu, gue udah pindahin dan pasang aksesoris di mobilnya. Makanya tadi parkir di sini kan? Iya. Di mobilnya? Di sini. Nah, iya. Kuncinya padahal baru gue kasih. Iya, namanya juga ada ilmu. Lu tahu lah gue lama di bahagian. Iya, bener, ya. Dan... Apa aja apa-apa ya? Kita cek aja nih. Cek, cek. Bagian interior udah dipasang. Beberapa. Eh, tapi sebelum buka interior. Masih surprise. Gue mau kasih tahu bahwa hafal H6 ini kita bisa pasangin aksesoris universal dari Oto Project. Contohnya kayak Clarkson, horn. Karena kita udah ada premium horn. Yang bisa bikin mobil-mobil itu Nyaring suaranya ya? Iya, berwibau. Tin, minggir semua. Terus ada juga wiper. Nih? Iya. Kita bisa pasangin wiper di seluruh mobil karena wiper kita tuh udah universal. Ada tiga tipe yang kalian bisa pilih. Dan tiga tipe ini sudah bisa menyesuaikan dengan lekukan kaca depan mobil. Dan kaca belakang juga. Oh, kaca depan belakang ya? Berarti bukan kaca depan doang kan? Iya, enggak. Oh, iya. Itu bisa tuh. Oh, hei. Terus juga kita bisa pakein roof box dan crossbar jika kalau misalnya mobilnya udah ada roof rail kayak gini, tapi kita harus pastikan dulu roof rail-nya tuh mampu untuk menahan beban crossbar dan roof box atau enggak. gitu. Kalau misalnya enggak ada roof rail-nya yaudah. Kita tinggal pasang yang crossbar jepit. Jepit bodi. Jadi aman. Langsung kita cek ke dalam. Buka lah. Silahkan. Lihat. Shock dong, shock dong. Shock dong. Banyak ya? Iya lah. Apa aja ya? Coba ya? Kita cek ke dalam aja nih sahabat Toto. Kita udah di dalam mobil sama Mas Nabil juga. Coba ya? Coba ya? Iya, sebelum kita spill aksesoris-nya apa aja yang sebenarnya udah kelihatan di kamera. Tapi gue pengen nanya-nanya nih ke Mas Nabil. Ini mobilnya enak banget ya? Ternyata ya? Di dalamnya ya? Gokio. Ya buat brand Cina ya, ini dari segi look material oke sih. Enggak kalah sama brand Jepang Korea itu enggak kalah. Tapi harganya ini di berapa? Sekitar berapa? Rp800? Enggak. Enggak, bukan Rp800? Rp600. kurang Rp600 juta kurang Rp700 jutaan lah. Rp800 jutaan. Rp800 jutaan. Enak juga nih ya? Ini tuh saingannya ya sama CR titik-titik. oh produk jepang iya sih artitik titik sama-sama hybrid juga ya yes tapi harganya jauh ini lumayanlah cuma yang bagi orang Indonesia mungkin yang nggak kenal agak kagok nih yang lampu apa tuasannya di sebelah kiri yang biasa di kanan dan kebalik gitu yang buat apa nyemprot-nyemprot itu di air wiper dan segitu aja langsung bahas aksesorisnya dan yang udah terpasang di belakang saya ini ada headrest cushion nih dari otoproject premium headrest cushion ini bisa dipasang nih di mobil yang apapun sebenarnya asal enggak kursi pocong ini tuh udah enak bisa di adjust turunin bisa dinaikin juga bisa jadi bisa menyesuaikan dengan postur dan cara duduk kalian aja gitu ya terus kayaknya bahannya lembut juga ya emang lembut nih pegang oh iya bener dan bahannya ini bisa dicuci yang tadi udah dipegang-pegang juga ini bahannya enak banget dan nggak kalah enak dengan aksesoris yang dipasang di sini ini buat leher sih sebenarnya tapi ini karena tinggi saya nggak agak nggak normal ya sabat itu nggak rata-rata orang Indonesia jadi agak naik agak terlalu turun buat saya jadi kurang naik dikit gitu tapi sebenarnya untuk struktur badan Indonesia ini udah pas banget dan ini tuh namanya adalah premium neck support Nih sahabat otok ini enak dan memory foam nih sebenarnya jadi mau di nih dia balik lagi coba di tidur lagi udah nah dia balik lagi nih dia bakal menyesuaikan dengan bentuk badan leher sama kerusi mobil juga gitu dan pemasangan dua aksesoris ini tuh gampang banget karena tinggal di sangkutin aja dikaitin ya ini kita coba copot yang ini di klip ya nah tinggal di klip aja nih tinggal di klip nah kalau yang ini ini nanti tinggal di pegang dulu kalau yang ini nanti kita bebet gitu digital dipasanginnya yang sedari tadi Mas Nabil senderin tangannya ini ada seber konsol woi panel armrest dari otoproject enak ini menambah fungsionalnya fungsional itu menambah empuk iya sandaran tangan tuh jadi lebih nyaman menambah nyaman saat berkendara ini kan enak nih kayak gini kayak gini tuh enak dan juga pemasangan itu gampang banget nih sahabat otok tinggal kalian buka nih center konsol yang bukannya seperti ini tinggal masukin aja set 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 sudah terpasang gampang ya dan center konsol buk panel armrest ini itu tuh kita lagi develop develop lagi untuk center konsol yang misalnya bukannya ke kiri atau ke kanan enggak semua ya semua bukannya ke atas biar semua mobil tuh bisa menikmati rasa menyenangkan yang menggunakan ini iya sih kenapa kita develop ini Mas Nabil karena kebanyakan mobil kadang disininya tuh enggak empuk iya keras keras terus kadang plastik Iya makanya kita ini biar enak sih biar enak nyaman sih Oke apalagi as lanjut lagi car seat gap filler kantong doranya emang ini tuh bisa diselipin di antar celah kursi dengan center konsol box biasanya kan kalau misalnya barang jatuh ke sini susah kan ngambilnya itu susah ngambilnya kadang kalau misalnya naruh di sini atau naruh handphone atau naruh apa itu kan enggak ada tempat lain di dashboard udah kita taruh di sini aja makanya kita develop produk ini ditambah lagi ini tuh bisa muat banyak karena ini cukup luas di sini bisa muat handphone bisa muat kunci mobil kabel juga taruh sini kartu-kartuan juga bisa masuk sini gitu jadi multifungsi lah dia betul dan juga misalnya mau ngecas nih mau ngecas menggunakan kabel ini juga udah disediakan lubang-lubang di sini jadi kabelnya tuh bisa langsung masuk ya di cas gitu praktis berarti ya praktis dan juga terlindungi lah bagian sini ya sih lanjut lagi apalagi nih wih iya iya ini adalah premium steering wheel cover dari auto project jadi menggunakan aksesorisnya itu sebenarnya enak buat dipegang karena bahannya tuh enggak murahan pastinya enggak murahan sahabat Toto dipegang tuh enak empuk terus enggak bikin apa kaku iya terus ini juga kan ada pori-porinya ada pori-porinya jadi enggak gampang keringetan dan ini udah bisa dipakai untuk semua mobil yang setirnya bulat nih sahabat Toto nanti tinggal disesuaikan aja ditambah lagi apa di perjalanan naik mobil pasti butuh ngecas oke apaan tuh apaan tuh ini itu kalau misalnya Mas Nabil enggak tahu ini adalah USB card charger yang sudah fast charging 38 Watt push cepet dong cepet dan juga tenang aja ini udah aman karena udah ada Smart IC nya jadi kalau udah tral udah ngisinya udah full bisa di cut gitu langsung ya Iya dan juga ini tuh nggak bisa bikin apa namanya power baterai health nya turun itu turun itu jadi aman ini aman aman dan juga udah tersedia ada USB A dan USB C sama-sama udah mendukung fast charging up to 38 Watt kita pasang sini agak susah ya nyari lighternya di mobil ini ternyata di bawah di bawah dia biasanya di tengah atau di mana gitu apalagi ya bener-bener ini ada yang bikin enak nih mumpuk di belakang gue coba coba gue ambil dulu nah Nias Iya dong ini tuh ini tuh adalah memory foam lumbar kasion dari di otoprojek masa ambil tuh sebenarnya dari tadi udah dudukin tapi karena saking nyamannya sekian enaknya jadi nggak kerasa nggak berasa ini tuh bahannya sama yang kayak tadi next support tadi dia memory foam jadi mau di didudukin sama siapapun dibentuk-bentuk kayak gimana pun bakal balik lagi dan juga materialnya tuh enggak apa enggak nempel keringat Oke terus juga di dalamnya kita bisa cuci lagi bisa keluarin karena disini ada resletingnya bisa diambil bisa dicuci pasang lagi gitu ya bebas mau makanya kayak gimana tapi kita saranin ini rekomendasinya adalah untuk driver disini kadang ada beberapa mobil yang enggak ada lumbar support makanya kita develop produk ini gitu Sabototo Oke apa lagi ya guys adanya ada enggak sih di depan gitu ada head unit apa gitu Iya nih ada apa ya phone holder tapi bentuknya make safe ini ya betul sudah betul 100 buat Mas Nabil karena ini adalah yang lagi kita develop kita lagi develop untuk phone holder yang bisa ditaruh atau ditempatkan di head unit dan tidak mengganggu isi jadi untuk mobil-mobil yang punya head unit mengambang ya ini apa istilahnya floating kita develop produk ini bisa kita lepas ini nah ini tuh tinggal di kendorin aja udah gampang bentuknya cukup unik kan nih karena ini bisa dipasang untuk di sudut kanan atau sudut kiri ini juga bisa sebenarnya bisa dibalik-balik ya disesuaikan aja sama kebutuhan gitu dan pastinya enggak bakal merusaknya unit karena kita develop di sini udah ada bantalan karet ya sini atas bawah dan di atasnya juga itu udah ada makeshift ya wireless charger dan di juga ini tuh nggak bakal panas karena di dalamnya udah ada include kipas Oh kipasnya ada pendinginnya gitu jadi tenang handphonenya akan di di japit bukan dicapit nempel dengan aman karena udah berstandarnya MagSafe lah gitu lanjut lagi kita ke belakang gimana boleh ya oke kita lanjut ke belakang ya udah di belakang kita walaupun gua doang yang duduk di belakang ayo coba ya ini wuih Hai lagi nih ya dong buat apa itu ya ini tuh phone holder untuk bagian belakang jadi dipasangin di headrest gitu nah ini bisa menampung tablet tablet ya kalau nggak punya tablet handphone juga bisa nih kita masukin di sini nah jadinya enak buat nonton atau apa kalau misalnya nggak ada head unit meeting meeting bisa tinggal colokin aja misalnya masih pakai apa namanya earphone yang kabel ini kan ada lubangnya di sini kanan kiri masih bisa masukin itu enak nih juga enggak cuma bisa horizontal nih nih dan juga enggak misalnya kurang deket nih udah udah maju lagi iuh tinggal dimanjun masih bisa setau gua ada beberapa tipe daya sih iya memang ada beberapa tipe tapi yang kita pasang di sini yang tipe ini jadi ada tiga tipe yang yang lebih panjang tangannya lebih panjang itu ada satu yang kedua adalah tipe ini yang ketiga yang ada basketnya Oh ada keranjangnya itu ya iya ada keranjangnya jadi bisa naruh-naruh sesuatu gitu mungkin kayak naruh earphone bluetooth iya bisa terus itu jajan juga bisa terus itu dan juga wah bantal nih Iya dong apa namanya sini ini ini adalah way support Cushion sebenarnya ini untuk diperuntukkan untuk di bagian punggung namanya juga waist pinggul kan disini nah tapi kita merekomendasikan juga nih buat sahabat Toto yang suka duduk di belakang kadang kan duduk di belakang tuh pengen misalnya pengen tidur kayak gini nggak enak kayak gini nggak enak kayak gini juga kadang kurang nyaman harus ada yang dipegang harus ada yang pegang kalau pasangan kan kadang ada yang punya ada yang enggak gitu kan nah kita udah menyediakan nih way support Cushion untuk dipegang jadi enak banget kalau tidur begini atau butuh tambahan bantal harus ini gini bisa ya atau ini multi guna berarti ini multi guna walaupun kelihatannya cuma kotak doang Iya tapi ini tuh serba terguna bisa ditaruh di depan juga pegang nih pegang rasakan empuk nih ya empuk bahannya juga lembut banget nih betul premium nih bahannya semua aksesoris yang auto-project kasih ke kalian serahkan ke kalian udah pasti materialnya tuh premium enggak cuma looknya doang tapi beneran premium sahabat itu karena kenapa sih kita harus develop kurang-kurang di kurang-kurangin enggak kita langsung kasih semuanya bener-bener mantap gitu bentar ya sebenarnya kita tuh ada produk yang khas banget dari kita sebenarnya ada ada sih nah di bagian bawah nih Iya sebenarnya kita ada Max Mate 7 di untuk mobil mobil hafal H6 ini ataupun mobil yang nanti akan keluar-keluar lainnya bisa kalian pesan aksesoris itu adalah Max Mate 7 di dan kebetulan kita belum ada stoknya karena masih develop yes produknya masih kita raba-raba bagian-bagian yang harusnya bisa fit OEM fit dan menutup ter-cover tiga kali lipat dari karpet konvensional biasa iya sih gitu makanya tungguin aja buat yang para yang udah eh para yang udah pesen ya yang udah pesen apal atau yang beli ya atau yang saudaranya ini tank tank iya kalian tungguin aja pasti kita update di sosial media kita atau di e-commerce kita Oke jadi itu aja untuk aksesoris aksesoris dari mobil ini jadi kalian yang mau pesen mobil ini atau mesin mobil-mobil lainnya kalian bisa langsung aja cek bareng-barengnya di auto project gitu ya cukup sekian nih ya mas ambil aksesoris aksesoris yang bisa dipasang di mobil hafal H6 atau mobil-mobil yang lainnya betul karena ini aksesoris universal dan semuanya tuh sudah premium material dan pastinya gampang estetika juga selain itu gampang dipasangnya juga kan betul gampang dipasang memperbagus estetika dan fungsional pastinya ya jangan lupa kalian follow sosial media auto project di Instagram dan di tiktok betul dan jangan lupa subscribe channel YouTube auto project biar kalian dapat update-update video otomotif lainnya yang menarik nih pastinya dan cukup sekian ya sambil auto project bikin mobil auto project perniagaan 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 Terima kasih telah menonton!